Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti Renungan Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah yang ditulis oleh Pendeta Marolob Sagala. Judul Renungan kita pada pagi hari ini adalah Membangun Kema Suci. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu. Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 25 Ayat 8 yang bunyinya, Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Setelah kemurtadan Israel di kaki bukit Sinai, yakni melakukan menyembah patung anak lembu dari emas, merupakan pengingkaran bangsa Israel atas kepemimpinan Allah sejak kisah perjalanan mereka. Oleh kemurtadan mereka, bangsa Israel kehilangan berkat kehadiran Allah. Ketika itu adalah mustahil Allah memberikan petunjuk untuk mendirikan baik suci bagi Allah di antara bangsa itu. Tetapi setelah mereka kembali mendapatkan kemurahan Allah, pemimpin besar itu, yaitu Musa, segera melaksanakan perintah Tuhan. Di atas bukit itu, Tuhan menyatakan perintah dan berkata, Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Diperintahkannya Musa supaya membangun baik suci bagi Tuhan di tengah-tengah Israel adalah pertanda kasih kemurahan Tuhan. Menyatakan kehadirannya di tengah-tengah Israel dan memimpin mereka dalam meneruskan perjalanan mereka dari Sinai ke negeri yang dijanjikan. Petunjuk dari Tuhan diberikan kepada Musa perihal bagaimana umatnya dilibatkan dalam mendirikan kema suci baginya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambilah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Keterlibatan setiap orang untuk ikut serta dengan dorongan hati adalah merupakan sambutan mereka akan kehadiran Tuhan di antara mereka. Lewat kehadiran Tuhan di kema suci itu. Kehadiran itulah berkat khusus bagi mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita menyiapkan ruang pertemuan kita dengan Tuhan dalam keluarga kita. Datang menyembahnya dalam ibadah pagi dan petang dan mendengar suara Tuhan melalui firmanya. Kiranya hadirat Tuhan selalu hadir dalam keluarga kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian sepanjang hari ini. Amin.